Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Iwan Domi Pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan bagaimana mengecilkan berkas PDF atau compress file PDF untuk berbagai keperluan Nah untuk kali ini kita akan mencontohkan keperluan memupload berkas pada pengajuan PPG dalam jabatan tahun 2022 Nah pada pendaftaran PPG tahun ini file yang diupload ada beberapa jenis file kemudian hanya saja sana dibatasi dibatasi ukuran file yang bisa diupload maksimum 1,5 MB untuk file-file yang lembarannya tidak banyak maka itu tidak masalah karena ukurannya pasti kurang dari 1,5 MB tapi kalau seandainya file yang kita upload itu adalah file SK selama 2 tahun misalnya ataupun SK pembagian tugas selama 2 tahun atau 4 semester itu dipastikan ukuran filenya lebih dari 1,5 MB karena lembarannya banyak jadi hasil dari scan pada mesin scanner itu menghasilkan file ukuran file yang besar saya contohkan misalnya 2 file yang saya scan itu pembagian tugas selama 2 tahun itu menghasilkan ukuran file 17 MB kemudian SK selama 2 tahun itu juga menghasilkan file 23 MB sehingga tidak bisa kita upload langsung ke dalam aplikasi pendaptaran maka perlu kita kecilkan nah disini saya sudah mengecilkannya maka hasilnya dari 17 MB itu menjadi 1,4 MB sehingga bisa saya upload dan berhasil saya upload kemudian untuk SK selama 2 tahun ketika saya scan dengan mesin scanner menghasilkan 23 MB maka perlu saya kecilkan, saya compress jadilah ukurannya menjadi 1,4 MB sehingga bisa di upload dan berhasil untuk diajukan baik, kita langsung saja contohkan disini banyak alternatif untuk mengkompress salah satunya bisa menggunakan small PDF hanya saja saya disini ada kendala mentok ukurannya hanya 2,5 MB tidak bisa dikecilkan lagi kalau mau dikecilkan lagi kita harus membeli yang versi Pro maka saya cari alternatif lain ketemu PDF 24 Tools disini cukup lengkap aplikasi ini, apa namanya, fitur yang disini termasuk menggabungkan, memisahkan, mengedit dan seterusnya nah untuk kali ini kita gunakan compress PDF jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya di alamat ini tools.pdf24.org oke langsung saja kita pilih compress PDF nah disini kita diarahkan pada menu untuk mengupload file atau pilih file oke baik kita klik pilih file kita cari di mana tempat kita simpan file yang ingin kita compress misalnya pembagian tugas selama 2 tahun yang ukuran sebelumnya 17 MB kita klik open maka kita tunggu proses upload nah setelah file yang sudah ter-upload disini tertulis 20 page atau 20 halaman dengan ukuran 18 MB nah kita akan meng-compress namun sebelum klik compress kita mungkin kita turunkan lagi nih dpi-nya dot perinci-nya kita jadikan mungkin 70 tapi ini bisa disesuaikan nanti misalnya kita tes 70 untuk dpi-nya kualitas jpeg-nya kita turunkan jadi 40 oke kita klik compress di sebelah kanan warna orange itu klik compress maka proses compressnya akan berjalan kita tunggu dan disini kita dapatkan ukurannya jadi 1,26 nah ini sudah bisa untuk kita upload di aplikasi karena maksimum kan 1,5 jadi bisa masuk ke dalam aplikasi namun sebelum itu kita lihat dulu apakah nama yang atau tulisan yang ada pada file ini terbaca dengan baik kita lihat preview-nya ini kita lihat saya rasa cukup terbaca nama-namanya cukup terbaca jadi ini bisa kita gunakan kemudian kalau ini merasa bapak ibu cukup dengan ukuran segini atau ingin dinaikkan lagi boleh kita bisa mencoba-coba disini di pi-nya kita naikkan lagi ini jadi 50 kita compress lagi nah ini bisa dilakukan berulang-ulang nah ini 1,68 1,68 mb ini lebih besar dari 1,5 jadi mungkin kita coba turunkan lagi 70 45 oke kita test compress lagi nah ini sudah 1,29 nah kalau sudah merasa cukup dengan ukuran seperti ini kita tinggal unduh bapak ibu unduh maka kita akan dapatkan file yang telah di compress nah ini hasilnya saya rasa cukup bisa terbaca ya bisa cukup terbaca nah ini yang akan kita upload ke dalam file ke dalam aplikasi untuk pengajuan berkas baik terima kasih bapak ibu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati